Halo teman-teman ya, jadi video kita kali ini kita main STD ya, ini gue pake akun salah satu subscriber karena emang gue gak dapet ya, gue mencoba untuk ngedapetin si Gilgamesh ya, atau si yang sebelumnya, itu namanya Sage Heaven namanya, ya Sage King, Sage King ya, dan itu gue gak dapet, 400 Stardust gue gak dapet, jadi ya ntar gue akan farming Stardust lagi sampe bisa dapet lah, tapi untuk sementara ya, kita akan liat pake punya akun ini temen-temen ya, dia punya Gilgamesh, dan Gilgameshnya udah full evolve, udah levelnya juga udah mantep banget, 175 udah tinggal showcase doang, jadi ya kita akan langsung liat aja, by the way, untuk bahan evolvenya bisa dibilang agak-agak sulit, tapi gampang gitu, dimana kalian butuh Sage Kingnya jelas, satu, kalian butuh Hero Weapon, dimana itu kalian bisa dapetin dari Adventure baru, dari Raid baru ya, namanya apa namanya, Enuma, Enuma Red, ntar gue coba lihat, gue cek dulu disini, apa namanya ya, gue udah lupa juga, Enuma Red ya, Enuma Red, nah itu kalian bisa dapet disitu, kalian cuma butuh 11, dan kalian butuh Dimple juga ya, jadi itu gampang, Dimple gampang banget, lalu King of Eros, ya King of Eros itu kalian dapetin dari Gacha itu, Gacha-Gacha biasa, B6 Gilgamesh yang biasa temen-temen ya, jadi ya kalian butuh itu, baru nanti kalian bisa Epoch menjadi Heavenly Duo, dan katanya sih Heavenly Duo ini bakal ada Enkidu nya, hmm, apakah betul akan ada Enkidu nya? kita langsung coba aja kali temen-temen ya, kita coba ke Infinity, yuk, let's go, ya oke, jadi kita coba aja, by the way, kalau kalian perhatiin, lihat tuh, dari model aja udah keren banget, rambutnya goyang-goyang, anjir lihat, itu padahal baru dipundak doang loh, gila ini gokil sih, ini keren banget sih, ini by the way, Gilgamesh yang lagi dia, ini gak sih, event yang Grand Order kalau gak salah ya, yang sih, kalau gue salah tolong komen di bawah ya, soalnya gue belum nonton juga tuh yang Grand Order, katanya bagus, tapi gue belum selalu menonton, ya, wah, Gilgamesh oke, kita langsung coba aja, taruh Gilgamesh di sini, dia cuma 600, awal-awal murah banget, anjir, dan dia by the way, dikasih Fire Ops ya, gue lupa, gue lupa cabut Fire Ops-nya, jadi ya, yaudah lah, anggap lah dia udah punya Fire Ops dari awal, oh my God, langsung berdua lah tuh, langsung ada Enkidu nya, look, oh my God, dan karena dia Air Unit, dia cuma bisa start di atas, ya kan, dia cuma bisa start di atas, gue kira dia Hybrid lah, bukan ternyata ya, dia Air Unit, alright, soalnya di wiki, tulisannya Hybrid, sumpah kalian bisa lihat tuh, di wiki-nya dia Hybrid lah, jadi, yaudahlah ya, yaudahlah kita, kita sama aja, nih dia, Enkidu dan Gilgamesh, The Heavenly Duo temen-temen ya, ini gila keren banget, liat, rambutnya pada goyang-goyang gitu, coy, anjay, kok keren gini bang, kok keren sih, keren sih, keren sih, keren sih, gue suka, gue suka, gue suka, model gue suka, dan circle ewe-nya gede banget, diem, gede banget, kita soalnya gak sih, dia awal-awal dia bikin 70 ribu ya, btw, gue akan aktifin dulu, attack efeknya gue naikin ke high, sound powernya gue tinggi dikit ya, oke, udah gak ada low graphic semua, cutscene udah on semua, oke, langsung aja kita spawn, oke, kita lihat kayak gimana nyerang ya, Pak, Gilgamesh, ini belum gue update apa-apa ya, belum gue upgrade ya, kita lihat sekarang ini kayak gimana, gila, jujur, efeknya keren banget, jujur ya, itu, yang pertama kali, itu efeknya keren banget, gokil sih, diem, bro, oke, kita langsung aja kita upgrade yang ke pertama, temen-temen, gue gak tau ini ada berapa upgrade, kayaknya banyak sih, kita upgrade pertama aja, harganya 20 ribu, dan damagenya langsung 300 ribu, diem, gak ada yang berupa tapi ya, ya, serangannya sama, tapi udah 300 ribu, Pak, sekali serang, gila, oke, langsung aja, upgrade yang kedua, so, kok, bener, gue, bentar, gue, gue ngomong-ngomong upgrade kedua, lihat ada blessing di sini, Pak, blessingnya nih, kalau Pak Lok Alias, liat, ini dari tadi, blessingnya nih, ya, tuh, dia pakai pegang EA, sama ada, ee, gates of Babylon, ya, ini keren banget sih, sumpah, ini keren banget, gak bohong, gue blessingnya keren banget, anjir, oke, langsung aja kita upgrade yang ketiga, dia, dia 440 ribu, gak ya, dengnya jadi hampir sejuta langsung, 899 ribu, range-nya jadi 65, which is good, tapi SP nya masih sama, 6, ya, hmm, alright, kita harus sama aja upgrade, Sword of Ruhr, btw, dia nambah Sword of Rupture, oke, kok dia jadi, jadi, kon EOI gini, oke, hmm, kita spawn lagi gak sih, spawn lagi lah ya, bentar, btw, itu apa, kan, oh my god, gila, gila, keren banget, keren banget, anjir, anjir, ada suaranya, serangannya, lumayan sakit, gitu kan, dan itu range-nya juga oke lagi, 65 masih oke lah, karena dia baru-baru ke-3, kan, oke, eh, bentar nih, aman kayaknya disini ya, sebenernya dia gak bisa ditaruh 2 ya, setahu gue ya, karena dia cuma bisa 1, kita coba, yup, gak bisa, there can only be one heavenly duo, dan dia gak bisa dijual kan, oh bisa, bisa dijual, oke, oke, dia bisa dijual, mungkin gak bisa dijual loh, alright, ya, eh, kita langsung aja, kita upgrade lagi temen-temen ya, upgrade yang ketiga, damage-nya jadi 2 Omas dan M, artinya cuma 65 ribu, oke, let's go, uh, gates of, eh, gates and ages of Babylon, oh, ini pasti keren banget sih, next up, next upgrade temen-temen ya, upgrade yang kelima, nih kita di DNS kalian, ya, kalian bisa lihat tuh damage-nya, jadi 64 langsung pak, 6 M, lalu range 80, damn, ini berdua, oh ya, cuma bisa 1 kan, ntar kayak ini lagi, siapa tuh namanya, yang bisa di upgrade 2-2-nya gitu, NGD bisa di upgrade, gigantius bisa di upgrade juga, tapi deteng-deh nggak, ini cuma 1 doang, ok, kita langsung aja upgrade, harga 60 ribu, gate and ages of Babylon, kita lihat harga yang kayak gimana ya, Oh, dia jadi circle EO, gila, circle EO, gede banget, wajill, gila keren sih, dan cicl EO, gede banget temen-temen ya, heeim, circle EO, gede banget, gila, 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 Aduh cuman sayangnya nih orang tuh gak punya yang itu pak yang buat apa naikin damage gitu loh ntar kita coba kira-kira-kira Gue akan join pake akun gue satu lagi kita akan buff dia temen-temen ya ini kan kita gak ada buff nih gak bawa-bawang Karena emang dia gak ada buff nih terus tadi gue liat Jadi kita langsung aja kita upgrade aja upgrade yang ke 6 Damagenya jadi 1M, anjid ya maksudnya lebih besar sih ini Ini sih ratusan-ratusan M lagi guys Iya sih ini ratusan-ratusan M lagi sih Kita langsung aja kali ya Kita upgrade aja Upgrade yang ke berapa sekarang? 5 ya update yang ke 5 Dm10M Dan resa jadi 90 Gila resa tanpa jauh lagi ya Harganya saya Rp 85.000 Lama-lama banget sebenarnya Oke Gak makan ya Update yang ke 7 Kita bisa lihat FDX 6 Sorry update yang ke 6 Dmknya jadi 80 Wee what Wee what wee Wee Ini belum berapa di 80M Dmknya Serius Sumpah 80M Dmk apa? Ini baru update yang 6 loh Belum max kan? Belum Wah gila Oke 80M Tapi SP nya jadi 12 Ya oke lah SP nya 12 Tapi damage nya naiknya Lampak ke 4 anjir gila Range nya jadi 100 Dan dia jadi combine N1 Elise dan Hargi 7,6M Pak ya Ini buat gaonset banget sih Buat gaonset banget nih Gua yakin 7,6M let's go Kita lihat kayak gimana Oh full OA Oh AOA first Eh wait wait what Oh ngga liat Oh my god Gia liat KON AOA nya KON AOA nya begini pak Gia liat Gila GLa Tidak dobat anjir Tidak dobat karena apa karena dia setiap kalinya berhasil saya nyerang jep langsung bisa nyerang lagi itu tempatnya kayak gini Pak anjir aja satu semuanya ya kita aja berakhir kan bisa lihat tuh upgrade yang ke-8 jmjj 200 aja di bagi bogus berapa dari ini sampai 1billion anjir sampai 1billion mereka mungkin dia bisa gila sih Rage jenis 135 plus ability enum redaction apa itu gue penasaran gue lihat tapi salah buset ini terus subot aja enum enjur sepuluh apa gila enum reduksi enum adresin teman-teman yang gue tau sih itu adzin dan dia akan mengurangi HP musuh atau darah musuh sebanyak 25% dari maksapai mereka gila sih jadi tuh kalau misalkan darahnya banyak semakin darah musuhnya banyak semakin sakit Pak karena dia dmc ngambil dari persen dari percentage darah musuhnya anjir gokil sih gokil sih oke kita coba aja langsung kita coba kita gede nih kita gede berkurang 25 persen 25 persen tuh gede banget tuh temen-temen ini 2 1b di darah musuhnya nih ya 1b kita langsung aja kita spawn terus kita langsung pake enuma redaction oh my god oh my god oh my god efeknya keren banget Soalnya tidak ditutupnya karena dia sambil nyerang enpiece juga enigue anda wwenda gu bunun nyesek gu ini kalian bisa lihat sendiri sebenernya chaos pak chaos bener-bener lihat damage gua langsung 8b pak damage gua langsung 8b dan darah musuhnya woi tadi rusuh banget anjir boleh gak gua off dulu gua off dulu atau kita offin abis itu ntar baru kita lihat temen-temennya langsung-langsung mati pak itu tadi 2b langsung loh itu padahal darah musuhnya hampir 2b loh kokil ini padahal belum debuff loh guys 220 M itu belum debuff gokil gak sih? dan dia gak bisa dipakai lagi dia gak bisa dipakai lagi, cuma bisa dipakai 1x setahu gua abilitynya op banget sih, gak ada obat aja abilitynya bener-bener dia literally damage nya tuh sesuai dengan darah musuhnya berapa, jadi semakin gede semakin sakit lagi, gila gak sih? sekarang kita akan buff dia karena dia gak ada buff nih gak di unit buff sama sekali jadi ya gua akan kebalik lagi akan training lagi dan gua akan bawa akun gua yang satu lagi oke, sekarang kita akan langsung aja buff disini udah ada akun gua ya akun gua sekalian nanti kita akan bandingin sama si Goku yang gede nih, Goku Ultra Instinct oke, kita akan langsung aja waah, oke, holy selection bukset 800M gila gede ke 800M sekaligus kita gak coba Enuma Redoxin lagi tapi sekarang ini gua off-in, oke attack efeknya gua off-in, karena tadi dia kayak overlap gitu, efeknya jadi kita gak bisa ngeliat pak ini kita gedeinnya sekalian gak sih? kita maksimalin gitu kan kita gedein sekalian, paling gede gak tau gua berapa, tuh 20B 20B ya kita bikin 20B kita spawn oke, langsung aja oh, masih ada suara ya tapi ya masih ada suara ya, kita langsung aja N1 Redoxin oh my god oh, malah, malah akun gua satu lagi yang ada yang ada iya, efeknya sebenernya gak begitu keliatan juga sih temen-temen ya efeknya gak begitu keliatan efeknya gak begitu keliatan tapi yang pasti sakit banget kalian bisa liat tuh langsung pecah ya itu langsung pecah tuh 20B udah tadi kayaknya deh langsung pecah anjir liat damage gua langsung 16B pak damage gua langsung 16B bayangin sumpah gila sih efeknya what the hell banget pak, gak bohong gua anjir ya, jadi ya itu dia temen-temen untuk Gilgamesh kalau misalnya damage nya jadi 800M dibandingin sama Goku yang ini itu cuma 200 pak, hampir 300M tapi ini AOE sih si Goku yang ini itu dia AOE temen-temen ya dan dia SPA nya cuma 7 gitu kan dan ini dia SPA 12 tapi, ya sekali lagi 800M pak, jauh banget jauh banget sumpah, damage nya jauh banget sih dan dia sama-sama R unit juga jadi sama lah sama Goku yang ini cuman jauh lebih sakit ini sih jauh nih, ini gua bisa bilang ini unit terbaik saat ini sih gila-gila abis ini gila sih garobot aja, sumpah sakit abis itu ultimate ability nya juga gila gitu kan end-lumor reduction literally 25% darah musuh liatlah damage gua sampai 50B pak gak jelas anjir, damage nya gila banget ya itu ya temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat si SG2F Viko, Viko kan ada namanya kalau gak salah iya, Viko, Viko yang udah minjemin gua akun ini untuk gua showcase si Gildanys B7 nanti akan gua coba untuk mendapetin kalau bisa temen-temen ya mungkin ntar sore gua akan live streaming STD kita akan main tower mode kita tower mode terus-terusan supaya gua bisa mendapetin Stardust dan kalian juga bisa ikut farming sekalian saya, thank you temen-temen itu aja untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir like ya yang suka, dislike kalau kalian gak suka subscribe ya mau, gak usah di salju apabila kita ketemu di video berikutnya bye-bye ciao